selamat menikmati malah banyak yang support saya banyak orang-orang yang men-support saya dan juga ibaratnya kalau demi untuk kebenaran, untuk men-support yang lebih baik dibilang ayo lanjutkan aja gak apa-apa kan pelamat tujuannya baik dan bukan tujuannya untuk menjatuhkan atau mendeskreditkan suatu institusi tertentu atau menunjuk satu orang it's okay gitu tapi soal ini, soal bahasan itu KW itu pengen tau apa sih sebenarnya? enggak, awalnya itu kan gara-gara banyak TKI-TKI yang ngadu ke gue mereka ditipu love scammer jadi orang lewat Facebook kenalan sama cewek terus mereka pake foto-foto palsu nyamarnya di polisi, jadi pilot jadi pegawai di kilang gitu kan dan yang kena banyak korbannya satu orang bisa ratusan juta dan bukan hanya TKI tapi yang kena juga sampe ada istri polisi kena dokter, notaris di Indonesia juga banyak yang kena dan ternyata itu setelah saya selidiki itu pelakunya banyak yang di dalam penjara artinya kok bisa gitu kan nah awalnya itu doang gue nyelidikin itu nah abis itu kan gue banyak kesaksian-kesaksian orang yang pengen bersaksi orang yang pernah di penjara nah ampe lah ke om Tio nah tapi om Tio akhirnya dicerita hal-hal yang lain dan itu kan juga sudah diceritakan di Deddy Kong Busiar juga ada sebagian kan kenapa pramenya justru pas di gue gitu maksudnya kan kayak gue ngerasa kenapa jadi gue jadi pas di gue jadi kayak masalahnya gitu ya tapi setelah soal itu Kak Yu seperti apa sih menanggapi itu seperti apa sih ah gue sih orangnya gini gue orangnya selama tujuan kita tidak kita tidak punya tujuan jahat kita tidak punya tujuan untuk menjatuhkan orang atau bukan tujuannya benci orang punya persepsi apa terserah sih kalau gue yang penting kan tujuan kita baik gitu aja gak ada maksud aneh-ane lah soal beberapa orang pengen nge-take down video itu seperti apa Kak? bukan beberapa orang ada satu orang yang minta gue take down gitu kan tapi ya gue bilang gue gak bisa jadi dia gitu aja tapi kira-kira nanti ini apa sih yang pengen kau suarakan ke orang-orang di Indonesia seperti apa sih? intinya apa? ini kan bukan soal lapas aja gue kalau liat konten gue 2 tahun ini kan macem-macem ya dari gue membela para TKI-TKI terus gue juga kemarin sempet ada korban-korban yang mengalami intimidasi dari orang-orang yang oknum-oknum gitu kan ada kemarin juga sempet anak umur 11 tahun yang diperkosa oleh bapaknya sendiri yang dia adalah intel polisi ternyata dari hukuman tuntutan hukuman 15 tahun cuman Pak Hakim menghukum 1 tahun setengah masa perkosa loh akhirnya kita viralin kita tekan kita bersurat segala macem akhirnya kemarin banding Alhamdulillah jadi 20 tahun artinya kan yang kita lakukan tidak sia-sia sampai hal-hal yang remeh-reme juga gue bantuin kok kemarin ada anak SMA yang diintimidasi sama kakak kelasnya sama alumni kita urusin juga selagi kita bisa kayak kemarin ada seorang pembantu rumah tangga yang minta diselamatkan di satu rumah ya kan ya kita juga kita juga jalanin itu walaupun gak semua kita kontenin kan tapi yang kita kontenin adalah yang perlu akhirnya orang kita edukasi juga ada pelajaran dari situ macem-macem gue kemarin sempet juga ada ya banyak oknum kan waktu sempet atau beberapa bulan lalu kan banyak oknum-oknum polisi ya tapi gue juga bukan berarti gue membenci kepolisian gak justru gue mencintai tapi justru kalau kepolisian baik kepolisian justru mereka malah merangkul gue ada yang banyak beberapa pimpinan yang melepon meminta info dan mereka ada yang menindak lanjuti artinya kan mereka terbantu kan itu yang bener harusnya tapi tanggapan keluarga seperti apa? dengan bunda mungkin oh kalau istri gue sih orang yang support penuh apa yang dilakukan sama suami selagi itu adalah benar gitu kan bunda boleh ikut gak apa-apa silahkan ya beri tanggapan sedikit iya bunda soal beberapa hari yang lalu soal take down dan segala kedengan om Tio seperti apa sih tanggapannya bunda? tanggapan gue adalah pokoknya kalau suami kalau menurut aku ya sebagai seorang istri kalau dia melakukan hal yang benar kenapa gak didukung gitu dan buat saya saya 100% mendukung suami saya jadi gak ada tuh yang katanya aku harus hati ya enggak saya tetap mendukung suami saya kalau itu benar kalau itu demi keadilan oke berarti om Uya bener-bener pengen menyorakkan hal baik dan hal kecil ya? ya sampai sekecil apapun gue dan gue gak pilih-pilih kasus loh harus soalnya sekarang banyak juga ya orang-orang pejabat-pejabat yang terkesan pilih-pilih kasus dia akan berkomentar atau melakukan sesuatu atau melakukan tindakan yang kepentingan dia doang gitu kan tapi untuk ada kasus yang besar dia kira-kira gitu dia gak ngapa-ngapain gitu kan karena tuh mungkin temannya gitu kalau gue emang gak peduli ini ada nih 3 bulan yang lalu ya trading ini ada seseorang yang melaporkan tentang perlakuan dari perlakuan tidak adil dari seseorang dan ternyata itu adalah bapaknya temen gue sendiri tapi apa yang gue lakukan emang gue berkompromi? tidak gue jalan terus dan gue juga minta maaf sama temen gue so sorry gue bukan apa-apa kan ini gue tidak berbicara kita teman antep apa enggak ini gue melakukan ini untuk sesuatu yang untuk keadilan gue tetap lakukan jadi nantinya orangnya gue gak bisa dibeli was udah-udah udah saatnya apa ya Indonesia itu orang-orang di Indonesia itu punya integritas gitu punya integritas sendiri untuk integritas buat peningkat suatu hal yang kayak gini harus bersuara berani harus berani walaupun sahabat walaupun kayak kemarin temen temen bapaknya temen kita ya tetep dia melakukan satu kesalahan dia harus kita keras bukan kerasin ya apa harus kita kita lihatin dan ini lu tuh salah kayak begini gitu loh udah waktunya loh Indonesia itu punya orang-orang yang punya integritas gitu iya terakhir nih bunda dengan Kak Uya apa sih kira-kira yang pesan yang pengen sampaikan ke orang-orang bahwasanya peduli dengan hal seperti itu ada gak kira-kira terakhir intinya kejahatan ketidakadilan itu harus dilawan dengan keberanian kenapa banyak akhirnya kejahatan atau kesewenang-wenangan itu tumbuh subur di satu wilayah satu negara karena yang ditindas itu gak berani bersuara takut aduh takut nanti ini orang kuat aduh takut nanti kalau bagaimana gitu kan kalau semua orang kompak berani bersuara kejahatan akan hilang iya bunda gimana dan sudah waktunya warga Indonesia atau rakyat Indonesia berani bersuara mau itu orang tua mau itu laki-laki mau itu perempuan berani bersuara karena dengan bersuara insya Allah keadilan akan ditegakkan dan satu lagi kalau kemarin kita membongkar berbagai macam praktek-praktek di dalam lapas ternyata ini selama seminggu ini yang nelfonin justru banyak yang nge-dm'in gue petugas-petugas lapas napi-napi yang justru berterima kasih justru mereka bilang ini justru kita mewakili mereka mereka membiarkan sesuatu yang lebih baik karena ternyata walaupun ada yang melenceng ada napi juga yang mendapatkan fasilitas lebih dan akhirnya menindasnya kecil itu jumlah kecil yang paling banyak justru adalah orang-orang yang terwakili oleh gue justru malah gue kaget nih malah justru mereka mendukung dan ada juga sipir-sipir yang protes mas kita mendukung mas Uya tapi kita gak setuju dengan pernyataan om dia juga ada bahwa tidak semua sipir begitu itu justru banyak kami yang baik banyak mereka justru ngasih bukti-bukti ke gue gue pengen banyak bukti yaudah itu aja terima kasih kabarnya Bunda terima kasih 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 terima kasih